Assalamualaikum teman-teman sekalian kembali bersama Dewan Service kali ini kami memeriksa kulkas LG 2 pintu bagian freezer tidak beku disini kami melihat bagian penampungan air tidak ada air yang tertampung ini menunjukkan tidak ada proses pencairan pencairan terlihat bagian freezer itu banyak bunga es yang menumpuk di bagian evaporatornya ini menandakan kulkas ini ada masalah menunjukkan bahwa sistem pencairan tidak berjalan kita sudah melepas kipas ini bagian bawah terlihat di bawah evaporator ada ada gumpalan es juga kita sudah mecahkan beberapa es yang ngeblok disini kita juga akan melihat defrostnya sensor untuk proses pencairan bunga es terlihat terlihat ada titik-titik air di dalam defrostnya ini menandakan bahwa defrost bermasalah nantinya kita akan melepas defrost tersebut untuk kita ganti dengan defrost yang baru lebih dahulu kita melepas defrost tersebut nanti setelah kita lepas itu akan lebih jelas terlihat titik-titik air pada defrost tersebut yang artinya bahwa defrostnya sudah lemah tidak bisa kita lagi untuk mendeteksi suhu yang diinginkan untuk pencairan bunga es kita akan melihat lebih dekat permukaan dari sensor defrostnya ini terlihat titik-titik air di dalam bungkus dari defrost itu menunjukkan bahwa defrost sudah lemah kita akan mengganti nantinya dengan defrost yang baru disini kami lanjut untuk membersihkan blok bunga es dan terlihat air yang disiram ke evaporator mengalir ke penampungan artinya tidak terjadi buntu pada jalurnya dan ini adalah defrost yang baru kita akan memasangnya di posisinya sesuai dengan soket dari defrost dan kulkas tersebut kita memasang sensor defrost di kedudukannya sensor defrost berfungsi sebagai saklar ketika suhu ruangan pada visor sudah mencapai suhu minus tertentu sesuai dengan spesifikasi dari defrostnya maka kontak pada defrost akan menyambung sehingga menghidupkan heater dengan bekerjanya heater maka proses pencairan bunga es akan berlangsung kami melakukan juga pengetesan pada kipas blower dengan memberikan power langsung kipas tidak mau berputar tandanya kipasnya rusak sehingga kami melakukan pergantian kipas tersebut seperti yang terlihat setelah itu kami memasangnya pada posisi kipas tersebut dan memasangnya pada kedudukannya di freezer kipas yang mati akan mempengaruhi penyaluran hawa dingin ke ruang freezer dan ke ruangan bagian bawah saat ini sudah dihidupkan kulkas setelah kami pasang terdengar suara kipas untuk melakukan penyaluran hawa dingin ke bagian freezer dan juga ke bagian bawah dari kulkas tersebut setelah beberapa hari kami melakukan survei terlihat ruangan freezer sudah bisa buku kembali kelihatan es batu yang mengeras kemudian di bagian bawah hawa dingin tersalukan merata terima kasih mudah-mudahan video ini bermanfaat dukung terus channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati